PMI Provinsi Bali siap menurunkan relawan untuk membantu korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain menyiapkan posko bencana, pihak PMI juga menyediakan layanan Restoring Family Links atau pencarian keluarga korban. Terkait bencana gempa dan tsunami yang menimpa di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, Palang Merah, Indonesia, Provinsi Bali siap menurunkan relawan. Saat ini pihak PMI Bali masih menunggu instruksi resmi dari PMI Pusat, terkait tata cara serta jadwal keberangkatan. Untuk mempermudah warga Bali dalam memberikan bantuan, pihak PMI telah menyiagakan posko bencana selama 24 jam penuh di markas PMI yang berada di Kota Denpasar. Tak hanya posko bencana, pihak PMI juga menyediakan layanan RFL atau Restoring Family Links. Layanan ini berupa pendataan serta pencarian keluarga korban melalui data kependudukan dan data fisik yang sebelumnya diberikan oleh pihak keluarga. Hal ini menjadi prioritas, mengingat warga Bali yang bertransmigrasi di wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sangatlah banyak. Selain itu, pihak PMI Bali juga menyarankan warga yang ingin menyalurkan bantuan agar memprioritaskan bantuan yang diberikan berupa donasi dana. Hal ini mengingat, akses jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah saat ini belum bisa dilalui oleh kendaraan. Sekarang posisi kita adalah posisi siaga siap panggil, kapan saja kita dibutuhkan pada saat itu juga kita akan laksanakan. Salah satunya adalah kemungkinan besar kita akan memobilisasi relawan yang dari Bali kemudian dibawa ke tempat bencana. Kemudian juga yang kedua, kita juga berusaha membantu kawan-kawan saudara kita yang di Bali atau masyarakat Bali jika memberikan bantuan lewat kami, kemudian kami menyampaikan ke korban atau sesuai dengan organisasinya. Tak hanya akan siap mengirimkan relawan, pihak PMI Bali juga telah menyiapkan sejumlah bantuan logistik. Stok kebutuhan logistik ini telah tersedia di gudang merekas PMI. Di antaranya berupa selimut, obat-obatan, perlengkapan bayi, serta masker. Karemar Tanah melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampe lupa. Nyeselah sini nih, kekutuk semua. Terima kasih sudah menonton!